Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Insan Ika Oficial Bersama saya Insan Hari ini kita akan membahas Tentang cuci darah Dengan alat bantu CDL Atau katheter dobulumen Apa itu CDL? CDL adalah singkatan dari katheter dobulumen Akses darurat bagi pencerita gagal ginjal Yang baru difonis Dan harus melakukan cuci darah Atau hemodiolisis Pembicaraan kita agak-agak Karena saya terus lain baru pulang Dari cuci darah Tadi di rumah sakit Kita tensi 200 per 110 Oke kita lanjutkan CDL adalah selang steril Yang dimasukkan ke dalam Vena sentral Pada akses Vena sentral yang besar Digunakan sebagai Pembuluh darah sementara Dibuat untuk Proses cuci darah Lokasi CDL sendiri Untuk pertama kali Pemasangan Biasanya Di dada Sebelah kanan Maaf ya Kalau dari kamera Terlihat sebelah kiri Karena saya pakai Kamera depan Jadi ini sebenarnya Sebelah kanan Sebelah kanan Di dada Kenapa saya di atas Karena ini adalah Pemasangan yang ketiga Biasanya Lokasinya Di leher bawah Pemasangan kedua saya Di paha kanan Kenapa dokter Mengambil Dada sebelah kanan Harapannya Dua minggu ke depan Dokter akan melakukan Operasi lagi Yaitu Operasi akses Ciminu Atau akses Avisan Bentuknya Maaf Belum bisa saya buka Karena ini baru Dirawat oleh Para perawat rumah sakit Baru dipasang Perbannya ini Saya takutnya Kalau dibuka Terkotor Di oleh tangan saya Dan mengibatkan infeksi Infeksi Bisa menyebabkan Menggigil Saat kita melakukan Cuci darah Jadi Lokasi CDL Bisa Baris besarnya Ada tiga lokasi Dada Leher Paha Sebelah kanan Untuk proyeksi Avisan ke depannya Sebelah kiri Dekat tangan sebelah kiri Dipasang sebelah kiri Untuk Akses ke depannya Pasang Avisan sebelah kanan Ingat ya Jadi ini Adalah Akses sementara Saat Anda Masuk IGD Dilakukan Lab Oleh Dokter Jika terindikasi Anda Memiliki Sakit Gagal Jinjal Kronis Level 5 Maka akan Segera dilaksanakan Operasi Pembuatan CDL Jadi CDL ini Masuk ke dalam Lokasinya Di pembuluh darah besar Yang ada di dada Jadi Pembuluh darah besar kita ini Pembuluh darah kita ini Yang dari tangan Masuk ke dalam Jantung Di tengah-tengahnya Dimasukkan Alat Berikutnya Bagaimana Proses Pemasangan Doble Lumen Oleh Dokter Dokter yang Menangani Pemasangan Doble Lumen Adalah Dokter BTKV Atau Dokter Bedah Torak Kardiofaskula Kalau saya sendiri Pribadi Saya menggunakan BPJS Saya minta surat Terujukan Dari Vasquez 1 Atau Vasquez Mas Untuk dirujuk Ke rumah sakit Yang ada Praktek Dokter BTKV Setelah Dokter BTKV ACC Kita Dibolehkan Untuk Operasi Kita urus Administrasinya Kita Nunggu Antrian Operasi Setelah Antrian Kita Dipanggil Pasien Masuk Ruang Operasi Menggunakan Baju Operasi Berikutnya Tim Dokter Melakukan Suntikan Anastesi Lokal Disini Setelah Itu Dokter Memasukkan Kateter Doble Lumen Kedalam Pembuluh Darah Yang Besar Disini Setelah Itu Dokter Memberi Pengaman Di sebelah Sini Dikasih Pengaman Lagi Dikasih Cahitan Kanan Dan Kiri Agar Kalau kita Tidur Tidur Tidak Menggantung Untuk Operasi Double Lumen Sendiri Ini Dibutuhkan Waktu Yang Lumayan Singkat Antara 30 Menin Sampai 2 Jam Double Lumen Saya Yang Pertama Dulu Sekitar 1 Jam Cuman Yang Pertama Dulu Sudah Saya Agak Enggak Ingat Ingat Ya Enggak Terlalu Ingat Karena Posisi Saya Sendiri Lagi Kritis Saat Itu Atau Ureum Lagi Tinggi Berikutnya Operasi Sekitaran 1 Jam Yang Terakhir Ini Malah Lebih Cepet Cuman 30 Menit Perkiraan Operasinya Kita Masuk Ke Masa Pakai Double Lumen Berapa Lama Idealnya Double Lumen Dipakai Menurut Dr. PTKV Double Lumen Regular Masa Pakai Double Lumen Regular Bisa Sampai Tiga Bulan Setelah Operasi Pemasangan Double Lumen Ini Dokter Menyerankan Dua Minggu Berikutnya Dilakukan Operasi Siminum Atau Avisan Sedangkan Siminum Bisa Digunakan Setelah 6 Minggu Pembuatan Untuk Prosedur Cuci Darah Dengan Double Lumen Jadi Prosedur Cuci Darah Kita Masuk Ke Ruangan Cuci Darah Biasanya Saat Tiba Giliran Kita Perawat Akan Membersihkan Dulu Perban Perban Yang Lengket Ini Perban Yang Ada Disini Dibuka Dibersihkan Oleh Perawat Dikasih Salak Dermatik Tujuannya Akan Menghindari Infeksi Setelah Dibuka Dibersihkan Perawat Akan Menutup Bagian Atas Ini Bagian Bawah Ini Perjabat Jadi Dua Warna Biru Sama Warna Merah Kedua Cabang Ini Nanti Akan Digunakan Sebagai Akses Untuk Cuci Darah Untuk Perawatan CDL Sudah Gini Jelaskan Barusan Perawatan Dilakukan Oleh Perawat Yang Ahli Jangan Sekali Kali Anda Coba Untuk Perawatan Sendiri Karena Akan Bisa Berakibat Infeksi Pada Katedral Belumen Anda Yang Umumnya Ditanyakan Orang Bagaimana Resiko Pemasangan CDL Resiko Pemasangan CDL Kadang Terjadi Komplikasi Seperti Infeksi Infeksi Ini Bisa Jadi Karena Aksesnya Sudah Terlalu Lama Dipakai Atau Infeksi Karena Kurang Steril Akses CDL Ini Atau Bisa Jadi Kena Air Ingat Jadi Harus Bener Steril Harus Bener Kering Selain Itu Karena Letaknya Dekat Dengan Jantung Double Lumen Ini Beresiko Besar Terhadap Pasien Menggigil Yang Sering Saya Temui Atau Yang Saya Rasakan Adalah Sering Menggigil Dan Juga Detak Jantung Yang Lebih Besar Tensi Yang Mudah Tinggi Yang Cepat Tinggi Selama Saya Pakai Doble Lumen Di Dada Tensi Pulang Biasanya Antara 180 Sampai 200 Lebih Ini Bahkan Hari ini 200 Lebih Jadi Harap Hati-hati Menggunakan Doble Men Harus Benar Steril Untuk Anda Yang Menanyakan Tentang Harga Pemasangan Doble Men Saya Menggunakan BPJS Terima kasih BPJS Telah Membantu Saya Selama Ini Kalau Lihat Apa Namanya Nota Pembayaran Kisahnya Sekitar 4 Sampai 7 Setengah Juta Rupiah Sekali Pemasangan Oke Sekiranya Cukup Sampai Sini Dulu Terima Kasih Sudah Bergabung Dengan Jalan Kami Salam Sehat Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai 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 Sampai